Intro Halo guys Welcome back with me Jadi kali ini gue akan kasih Tutorial ke kalian semua Khususnya kalian Pengguna Xiaomi Redmi Note 3 Ya jadi Ini dia handphonenya Ini khususnya untuk MIUI 8 Jadi untuk Redmi Note 3 Terus MIUI nya Versi 8 ini dia Nah ini gak ada 4G guys jadi dia gak ada Settingan 4G nya Kalian bisa lihat sinyalnya disini masih H Masih H doang H plus lah ya Nah coba kita masuk ke SIM card Fokusnya kok susah ya Nah ini deh guys Jadi dia cuma ada 3G dan 2G doang Jadi gak ada 4G nya Nah biasanya kan kalau handphone Xiaomi Atau handphone lain-lainnya itu bisa diakalin dengan Bintang bugger 4 6 36 Eh sorry sorry Megang tangan kiri susah juga ya Nah gini Nah kalian masuk ke Ini Nah disini biasanya kan ada kolom Ada disini Nah disini tuh biasanya ada kolom Untuk pemilihan Kayak sinyal CDMA Sinyal GSM Sinyal 4G dan sebagainya Nah ini gak ada guys Jadi untuk MIUI versi 8 ini Ternyata tidak ada Menu atau tidak ada opsi Pemilihan jaringannya Jadi kita tidak bisa menggunakan 4G Nah sebenarnya Ada caranya guys Oke jadi yang kalian butuhkan Hanya Ini dia Ya pasti kalian semua udah tau apa ini Ini adalah SIM injektor Atau colokan Buat SIM card ya Bentar fokusnya susah banget sih Nah Ya guys kalian bisa pake ini SIM injektor Atau bisa pake peniti atau jarum Oke Kenapa harus pake ini Nanti Langsung aja kita praktekin ya Oke jadi caranya adalah Oke langsung aja Yang harus kalian lakukan adalah Masuk ke menu tadi Bintang pager Bintang pager 4636 Pager bintang Pager bintang Nah ketika sudah Masuk di menu ini Kalian harus Open SIM card Jadi harus dibuka SIM cardnya guys Nah ini berubung gue sambil megang kamera Susah Jadi bentar gue cut dulu guys ya Nah jadi SIM cardnya udah gue lepas Nanti disini ada tulisan SIM card remove Terus disini Di atas ada tulisan No SIM card Dan ini SIM cardnya udah gue Buka Jadi cuma dicolok aja Gak usah sampai keluar Lalu kalian masuk ke Phone information Dan Teralala Akhirnya Ini dia guys Menunya dia muncul Aduh Fokusnya Nah ini dia Akhirnya ada kolom ini Nah Nah kalau udah masuk sini Jangan di exit Jadi tinggal Ini SIM cardnya kalian dorong lagi Bentar Gue fokusin dulu guys Ini kameranya kok Bandel banget ya Oke guys Ini tinggal gue masukin Jelep Nah nanti dia Otomatis ada sinyalnya disini Nah itu dia Sinyalnya telekomsel Cuman udah gue ganti nama gue sendiri Nah ini sinyalnya masih high ya Bisa dilihat ya Sinyalnya masih high Nah Ini kan masih ada Kalian tinggal Dipancing dulu Ketik WC DMA Apa namanya WC DMA only ini Dipancing dulu guys Nah Baru dipencet L LTE Nah ini dia Dan Boom Kalian bisa lihat 4G nya langsung keluar Parah ini kamera Susah banget fokusnya Nah ini dia Udah tinggal kalian exit Nah ini dia jadi 4G Jadi dia sinyalnya Nge-lock 4G ya Jadi kalian mau Setelahnya mau Dimana aja Asal Jangkauannya itu Ada sinyal 4G ya Otomatis sinyalnya Dapat 4G terus Jadi dia gak akan berubah Ke 3G Selama Di tempat kalian itu Emang Ada jaringan 4G ya guys Nah cuman Ini emang masih Ribet sih Caranya Jadi kalau misalnya handphonenya Dimatiin Atau Di Ini ya Dimatiin ini Misalnya di Power off Kayak gini Nah ini dia Power off ini Terus dinyalain lagi Nanti dia bakalan Ulang ke 3G lagi guys Jadi pakai cara Yang tadi lagi Cuman daripada Gak bisa sama sekali Setidaknya ada caranya Untuk 4G ya Untuk Xiaomi Redmi Note 3 Ini yang gue pakai ini Xiaomi Redmi Note 3 Yang Jadi yang gue pakai ini adalah Redmi Note 3 Pro Yang kapasitas Memori internal 32GB Dan RAM 3GB Jadi ini yang Versi Pro nya Tapi kalau Xiaomi kalian Sebenarnya sama aja Kalau Xiaomi kalian Mungkin versi MIUI MIUI versi 7 ya Itu kalau misalnya Gak ada menu Itu nyata di Menu apa namanya Menu di Bintang Pager White Nah ini kan Masuk sini Gak ada menu Ininya Itu kalian bisa pakai Cara tadi ya Jadi setelah masuk Kesini Itu tinggal di SIM card ini Tinggal dilepas Dicolok Pakai SIM injektor Atau pakai jarum Atau apapun itu Setelah dilepas Nanti dia ada tulisan Inset SIM card Kayak tadi Tinggal masuk ke Phone information Nanti disini Otomatis dia bakalan keluar Boom Oke gitu aja guys Oke gitu aja mungkin Tutorial singkat Dari gue Tentang Caranya Nge-lock Atau dapetin Sinyal 4G Di Xiaomi Redmi Note 3 Jadi gak harus HP ini sih Yang penting semua Produk Xiaomi Yang tidak Bisa 4G Kalian bisa pakai cara ini Thank you banget guys Yang buat kalian semua Yang udah nonton video Sampai selesai Jangan lupa di like Di share Di comment Dan di subscribe ya Thank you Bye 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 Terima kasih.